Oke coy jadi untuk video kali ini kita bakal bahas cara counter betrik ya teman-teman ya ya kalian nggak usah ragukan lagi lah ya kalau Natalia ini coy bisa nonton segala mm ya teman-teman ya pagi kalau jumpa lain di sini jumpa sama betrik cok ini sih izi izi banget ya coy jadi mungkin bagi kalian yang betriknya kepake atau betriknya lagi di band atau cuman lah ya coy atau dipik musuh inilah istilahnya coy cara ngontornya dia pakai Nata coy kalian lihat dia posisi dia di Gotland pasti ya teman-teman ya ya kalian minta aja langsung di land Gotland ya Coya pasti pasti aja kalau kalian terapkan trik dan cara ini coy Insyaallah kalian bisa untuk memenangkan pertandingan di lain yang dijaga oleh betrik ya Coya Oke nggak usah lama-lama Coy kita langsung masuk aja ke dalam gameplaynya ya Coya Oke coy jadi untuk video kali ini juga saya bakal bahas tentang manfaat item warx ketika digunakan Natalia ya teman-teman ya masih ada juga yang nanya itu Bang kalau Natalia pakai tempatnya gitu gimana gitu ya nanti bakal saya jelaskan coy ada kelemahan ada kelebihan ya teman-teman ya nanti bakal saya jelaskan satu-satu ketika item warx itu udah jadi coy jadi kita fokus untuk awan betrik dulu disini kita op mana dia hilang cocok kita killing nah kayak gini aja coy ketika skill 1 kalian call down kalian tuh jangan coba-coba untuk adu gebuk sama dia ya teman-teman ya jadi kita mainnya hitran hitran kayak gini aja coy kita hit abis tuh kabur nah op kita mundur dulu nah ini skill 1 kita kan call down tuh coy jadi nggak usah dilawan coy kalian mundur tarik mundur dulu kalian pantau lagi permisa-permisa langsung kita cicil lagi man oke selona kayak gini aja cowok sampai kena mental dia teman-teman langsung kita maju kecilin saja apa jadi tampaknya betrik si bakal meninggal nggak bisa nggak bisa dipaksa cowok bisa dipaksa santai Oke seenggaknya dia ketinggalan satu minion ya ya teman-temannya nah jadi timingnya tuh kayak gitu aja coy kalian tuh hitran hitran kalau skill 1 call down coba indari dulu jangan paksakan untuk war gitu aja cok ulang-ulang aja terus sampai kayak gitu sampai dia kena mental mundur recall ya coy ya jadi ketinggalan minion udah positif kita paling kaya di sini ya oke tampaknya disini Franko bakar bermain barbar jadi kita langsung barbar aja coy biar seru ya teman-temannya kita pantau situasinya super sekali kena cleannya dong langsung kita masuk kata-kata langsung kirim saja tiga lawan satu disini perminta-kata jadi oke jadi datang membantu dan namun tetapnya dapat sebut saja depan terlihat tak bisa dihindari saja kena pasip rapelannya cocok waduh itu ya esnya entah ngapain cok nggak ada niat mau bantu apa ya maaf ya SS aduh kayak manalah ya SS SS astaga cowok nah baru dia peka ketika saya kasih tahu map ya teman-temannya aneh banget gitu dulu dia sempet baca chat cuma enggak sempet tengok map padang besaran ukuran mapnya itu daripada ukuran chattingnya itu ya teman-teman ya emosi Cecilionya coy entahlah coy santai-santai Oke ini Oh udah tukar Benedetta siap-siap Beatriknya udah kena mental tapi permisi permisa disini santai-santai Oke kita cegat aja disini sudah-sudah apa yang terjadi dan terpukul mundur saja cocok nggak Benedetta enggak betrik bakal kita gas lah ya teman-teman yang enggak akan kasih kesempatan gitu loh kenapa lagi emosi Cecilionya kenaknya kenaknya Franku apa Minionnya coy tahu lah biar aja lah ya santai-santai santai kita pantau dulu dengan tim yang kondisinya lagi ngebacat ini positif Benedetta nggak pulang tadi ngapai kamu nak langsung kita killing saja Bung terjadi setelah-setelah indah sekali ya teman-teman ya santai-santai tenang nggak betrik nggak Benedetta kita bantai Cok nggak ada yang perlu kita takut ya teman-teman ya kalau untuk kontrol Benedetta udah saya jelaskan ya Coya di video saya sebelumnya kalian klik aja di link pojok kanan atas cara untuk ngelawan Benedetta ini betriknya nggak di atas nggak di bawah anak bantai Cok kasihan bener dia gitu loh santai-santai Oke kita ambil ini coy bulbasurnya biar aman gitu ya kalau didapatkan musuh ini susah Cok nanti kita bisa kelihatan gitu loh Oke nice dapat op dan Rafaela disana mencoba untuk mengejar kita permisa-permisa mukil sekali dia cocok ya ampun memanglah santai lah Rafaela kok sampai segitunya gitu loh santai aduh kena skill level empatnya cocok Astaga terjadi pertempuran jual satu super sekali permisa-permisa apa betapa ada yang bisa dilakukan di sana telah disana dan kliknya datang untuk membantu namun teman kita lagi sibuk untuk melawan pakai Kimi himinya ya coklah masalah nggak masalah seenggaknya kiminya matilah ya teman-temannya Aduh hancur lah turut gue ini cocok nggak ada yang niat untuk bantu kesini apa cocok ya ampun di backup lah dulu coy udah lihat teman-teman harus sabar kayak gini kalau main sama random ya Coya kalem kalem adem ayam Oke kita pantau lagi tampaknya bakal terjadi pertempuran lanjutan ini Rafaela tadi ini ngapain lo ngejar-ngejar gue positif lo gue bunuh ala biar gue yang bunuh lah Cok Cok malah lo yang bunuh Cok santai-santai kita pantau lagi ini kemana tadi Benedetta nya sekarang Coy aduh udah nggak ada Cok Cok udah kita cover dulu ya ampun memang nggak ada yang pekaya sama map ya Coya dibiarkan aja dipus gitu ya ya udah kita aja ngalangi Coy oke nggak bisa kita paksakan kita cicil aja soalnya kita nggak ada gaud ya teman-temannya kalem kalem kalau dipaksa Coy di luar asap ya udahlah kita yang ninggal Cok Oke santai kita pantau lagi ya teman-temannya sabar-sabar ini hawa-hawanya banyak kill tapi kalah ini Cok kalem 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 Oke ini batiknya kita giling aja Coya nggak ada kasih kesempatan Coy dia tukar lain lagi di kiranya saya masih lemah gitu ya Coya mentang-mentang udah mati dua kali ya udah-udah ya udah biar gue aja yang lawan Natalianya udah cupu dia enak aja cupu Cok kena bantai Cok dia enggak di atasnya dibawa bakal kita bantai aja ya kita lock sampai bronzy kalau bisa ini sih betriknya Coy padahal saya mau main betrik itu dipakai-pakai sama dia Oke kita otw work aja ya teman-teman ya Nah kayak gini aja Coy siap item apa Coy petasis langsung otw ke work coy jadi jadi murah semuanya Cok item kita ada dua biji tuh Cok cepat jadinya ya teman-teman ya kalem kalem adem ayam mana betriknya cowok itu dia kalem kalem santai kita pantau dulu Oke ntar tel ini coy Aduh ya ss jauh banget gitu loh aduh enggak ada niat-niat objektif gitu mainnya teman-temannya Oke kita giling aja betriknya disini satu lawan satu Natalia versus betrik disini permintaan apa terjadi dan alamak ada wonnya dong nggak bisa dipaksa santai-santai pantas dia pede gitu pindah lain WN gue udah jadi sini biar gue lawan Natalianya mungkin gitu dalam hati dia ya Coyah dalam dalam cet-cet yang ditunjukkannya sama teman-teman dia gitu ya tukar lagi benedeta WN gue udah jadi biar gue bantai Natanya bantai dari Hongkong ya teman-temannya banyak kita yang bantai dia gitu loh enggak masalah walaupun pakai WN bakal tetap kita hajar tapi BTW kawan kita ini kena bantai semua Cok Aduh nggak bisa ini nggak bisa Aduh dapat artinya lagi Cok dapat pula turetnya Oh enggak mereka nggak atas cocok aman-aman aman-aman Oke santai-santai kita fokus dulu ya teman-teman ya ini bisa-bisa kena kampek ini banyak kill tapi kalah turet Cok Aduh santai-santai santai-santai tampaknya bakal terjadi pertempuran di area Tartal nice nice mati kimi-kimi nya terpantau lagi Oke bisa sih kita dapatkan turet mid-nya Coy kita tahan dulu betriknya ya Coyah kayaknya dia bakal ada di daerah sini nah super sekali kita killing saja terjadi pertempuran satu-satu antara betrik dan Natalianya dan dia Flicker saja mencoba lari terbirit-birit namun apa yang yang terjadi lancor meninggal dunia saja WON nggak bisa menyelamatkan dia ya teman-temannya cantik-cantik seksi Oke ya Allah retri-nya bosok cocok bisa pula dapat sama clean-nya dong Tartalnya Aduh santai sabar-sabar retinya retri Alfamart Coy masalah nggak masalah biar agak seru lah ya damage-nya Coy cuma skill kita banyak cok tapi kalah turet sama kalah objektif lah jatuhnya teman-teman nice work kita udah jadi ya Coyah bakal saya tunjukkan ya Coyah kita bakal bahas kelemahan dari work dulu coy work ini coy ketika kita mukul gini aja ya kita mukul tab Nah itu kan dia ada butuh setak tuh nambah tuh tiga empat lima enam tujuh lapan Nah kita bakal dapat movement speed tuh Coy movement speednya nggak terlalu badas cuma cukup lumayan gitu ya teman-teman ya dan DM kita tentunya makin sakit gitu ya Coyah hampir setara sama DMC BOD kalau kalau nggak salah hitung-hitungnya gitu kalau bisa berhasil mengumpulkan staknya cuma yang jadi masalah Coy yang jadi masalah Coy ini Coy kita bakal coba untuk masuk ke dalam pertempuran ya Coyah Oke super sekali Rafael membuka warna misalnya kita giling saja berminat berada dan apetro tes meninggal dunia saja Rafael hanya dong Nah ini jadi masalah Cok kalian bisa lihat tadi ya apa namanya efek pasif dari war-war ek itu enggak terkumpul penuh Cok jadinya ketika kita masuk ke pertempuran efeknya itu belum penuh masih 6 masih terkumpul 6 masih terkumpul 5 itu kita udah mundur Cok soalnya skill kita itu udah kepakai semua gitu gitu ya teman-teman ya jadi istilahnya itu coy enggak maksimal gitu kita pakai efek dari warnya ini coy nah nanti bakal secontohkan lagi ya teman-temannya ketika terjadi war dan fokus aja nengok dari eh stakwareknya itu loh pasti ketika dia masih cuma 5 masih 6 atau bahkan maksimalnya 7 itu udah udah cabut kita coy Jadi kalau dipakai hero-hero yang modelnya nyerang kabur nyerang kabur kayak Natalia abis itu kayak si lancelot nyerang skill-skill kabur itu yang enggak maksimal coy cuma kalau untuk hanzo nah kayak hanzo itu kan bisa lama dalam war ya teman-temannya selama ultinya itu masih ada ya dan bar merahnya itu masih terisi gitu jadi bisa gitu efektif makanya karena masih masih bisa gebu-gebuan gitu loh soalnya Oh saudara-saudara tapi kita di game saja perpisah-perpisah terjadi betrik di sana mengulti namun sayangnya kita masih bisa selamat ya teman-temannya Oke dan betrik bisa ditarik oleh Franko nya dan terjadi pertempuran dua lawan dua namun kita masih mencari celah terkena saja skill satu Rafaela disana perpisah-perpisah langsung kita majukan saja kita injek Rafaela nya perpisah-perpisah apa terjadi dan terlalu kencang saja cocok nggak bisa apa-apa Nata disini ya teman-teman kalem-kalem itu malah meninggal juga siapannya lo astaga datang pula kawan-kawannya lagi cocok santai 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 ini Rafaela nya terlalu maksa banget ngejar kita cok dia kayaknya fokus banget untuk ngonter kita ya ya teman-teman ya cuma tenang aja coy kita nggak usah menyerah disini kita recall aja dulu cok itu bisa-bisanya tadi dia esnya meninggal juga Aduh ini kayaknya nggak bisa pakai pasif jss ya coy ya bisanya udah dilama di ulti Flanko kayak gitu nggak mati loh malah dia mati duluan kalem-kalem kita pantau lagi tampaknya bakal terjadi pertempuran di area sini perpisah-perpisah nah kita lihat ya cok ya fokus apa ya efek dari warx-nya ya teman-teman ya terlihat kita lihat Oke kita fokus keklinya saja perpisah-perpisah terjadi dua setret meninggal dunia cok nah tuh kalian lihat masih lima staknya ya cok ya kita udah mundur gitu loh jadi nggak maksimal gitu ya nggak dapat stak 8 dan memanfaatkan pasif dari warna itu secara maksimal ini Kimi ngapain positif meninggal ini cok slow 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 kalem-kalem-kalem drop nah aduh nah jadi kalian bisa saksikan itu ya teman-temannya nice 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 ini cleannya udah mati enak seharusnya kita bisa ngelert coy Oke Rafaela coy Rafaela tegas aja Oke deskiling saja bung Rafaela meninggal astaga cok cok badak dan nambah terus darahnya cok santai-santai biarkan aja kita fokus ke Lord aja ya teman-teman ya Aduh ini harusnya kliennya udah hidup cok Coba kita tahan cleannya dulu ya teman-temannya kita pantau kita cari cleannya di sini kah di sini kah nggak ada nggak ada Oke kita bantu Lordnya aja kalau gitu coy Oh ada cleannya di situ coy kalem-kalem-kalem kita tahan aja dulu ya teman-teman ya kena slotnya udah dapet Oh positif ini ngapain di sini Oke langsung kita giling saja premisa-premisa kita incer paksa aja di sini perfecter lock saja Oh nggak bisa dipaksa cowok ingat skill2 Natalia udah enggak imun terhadap turet ya teman-temannya jangan sampai kalian abekan jangan sampai kalian lupakan gitu loh Oke mah Bang mana apa ya keunggulan dari warek ini Bang nanti coy nanti saya bakal jelaskan ya untuk barek ini coy keunggulannya cuma gini doang cok nah selain kan ngehit ngehit nih tuh bakal terkumpul staknya sampai 8 ya coya kita kumpulkan sampai 8 Oke nice nah kan udah terkumpul 8 tuh coy jadi kita bakal dapat tambahan musuh speed coy jadinya ini enaknya cok cuma enaknya ini doang gitu jadi kita lebih cepat rotasi cok nanti saya bakal contohkan yang lebih jelas ya teman-temannya kalem kita pantau dulu oke mana betriknya ini op ini betriknya coy langsung kita giling saja kita lho sampai perusaha pencet meninggal udah saja unstable di dapatkan Natalia disini nggak bisa dipaksa nggak bisa nggak bisa saya mau nge-push cuma kayaknya mereka bakal rotasi tuh coy Oke bener banget kan ya kalem-kalem kalem-kalem op dia coba untuk ngontor kita cuma kita lebih pandai coy sepandai-pandai dia kita harus lebih pandai teman-temannya nah ini contohnya ya kita bakal cari staknya sampai 8 Oke kalem tenang oke nah 8 tuan coy nah kita ini larinya jadi kenceng coy sab jadi lebih kenceng sedikit kenceng dan ketika udah kenceng kayak gini kita coba nyari yang sekarang nah ini dia contohnya satu dapat satu Oke langsung saja ya double kill ala cocok udah keburu recall ya teman-temannya kayak gitu aja jadi keunggulannya cok jadi gimana menurut kalian gitu loh efektif nggak ini ini kita potong dulu minumnya coy biar nggak dipusah sama dia ya teman-teman udah hapus aja apanya aduh recall dia cok nggak masalah nggak masalah oke kayaknya kita ketahuan ini dia nyoba nyari kita oke tenang tenang op ini positif betriknya mati lagi usikir cocok asli kena mental ya itu kayaknya udah dibacoti sama kawan-kawannya itu coy santai-santai Oke ada dua pemain datang ke sini coy jangan terlalu barbar karena Dara vela disana cok kalem-kalem Oke jadi untuk susunan item cekan kalau untuk mau pakai tetap pakai warx dia cok ya pokok saya tunjukkan di layar coy susunan item yang saya rekomendasikan klik ketika kalian mau pakai warx itu kayak gitu aja ya coy dan nanti coy eh apa ya Coya ketika udah masuk light game heptasis itu kalian tuker aja jadi apa cok jadi bod gitu ya kalau udah terkumpul uang kalian akan kalian jual aja heptasisnya kalian tukar sama bod btw ini musuhnya kayaknya enggak pekas sama map cok jadi kita langsung push aja ya teman-teman ya kayaknya kita bisa menang sih ini aku itu sama dua pemain disini melakukan split push coy Oke di cancel recall recall nya dong oh nice 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 di cancel juga lagi sama siapanya ulti SS nya guna banget baru guna ya SS nya teman-teman ya jadi pas banget gitu loh istilahnya ketika di momen terakhir ini tadi ya teman-teman ya si Cecilion nya berani rela mati untuk cancel mereka recall habis itu pas banget setelah momen kecilannya mati di ulti sama SS nya jadinya ya ke cancel semua soalnya nampak tadi tiba-tiba musuhnya dia dimak mau recall itu gara-gara ulti dari SS nya teman-teman ya Oke kita ejek dulu musuhnya recall ah pak hehehe abetiknya habis cocok enggak bantai jadi bronzer dia teman-teman ya Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya Jadi kalau menurut saya coy kalau kalian memang mau item yang murah gitu ya lebih efektif kalian tuh pakai Wintalker co daripada pakai warx gitu loh jadi ya sebisa mungkin nggak efektif lah kalau menurut saya pakai warx ya lebih banyak kelemahannya itu kita tuh nggak bisa manfaatkan pasifnya di dalam war tapi lebih banyak memanfaatkan pasifnya cuma untuk nge-clear minion habis itu kita pindah rotasi ya lebih mending pakai Wintalker dong kan gitu aja istilahnya ya teman-teman ya Oke jadi sekian ya untuk video kali ini cara counter batik dan item warx salam solo player ya